Kita beralih ke median pebersa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melakukan kerjasama dengan dua lembaga pendidikan di Provinsi Satun, Thailand Selatan. Kerjasama yang ditanda tangani diharapkan dapat meningkatkan syiar dakwah dan pengembangan sumber daya insani di dua kawasan. Kerjasama yang ditanda tangani mendapat apresiasi dari tokoh dan pemimpin Islam Provinsi Satun, Thailand Selatan, Abdullah Akem. Yang menyampaikan apresiasi dan rasa gembiranya bisa melakukan penanda tanganan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penanda tanganan dilakukan oleh Wakil Rektor Satu Umsu Muhammad Arifin, Abdullah Akem dari Tamasat Sitayaskul, dan Muhammad Tohem dari Bandon Witayaskul. Hadir pada penanda tanganan kerjasama tersebut pimpinan fakultas dan lembaga kerjasama umsu. Kerjasama umsu dengan Tamasat Sitayaskul, Satun, dan Bandon Witayaskul dilakukan untuk pengembangan lembaga pendidikan di dua negara untuk membangun sumber daya insani di samping untuk melaksanakan dakwah islamiyah. Menurut Wakil Rektor Satu Umsu Muhammad Arifin, banyak hal yang dapat dikembangkan dari kerjasama ini, misalnya bagaimana mahasiswa umsu bisa melakukan praktik atau KKN internasional di Satun maupun Patani, kemudian dosen-dosen umsu dapat melakukan pengabdian dan riset di dua daerah tersebut. Muhammad Arifin juga berharap kerjasama dapat ditindaklanjuti agar lulusan sekolah Tamasat Sitayaskul dan Bandon Witayaskul dapat melanjutkan pendidikannya di kampus umsu. Sementara itu, tokoh islam Satun yang juga pimpinan Tamasat Sitayaskul Abdullah Akem merasa gembira dapat melakukan kerjasama dengan umsu lembaga pendidikan Muhammadiyah yang sudah dikenal di Thailand. Alhamdulillah untuk kedatangan kami pada kali ini, kita membuat MOU supaya yang bekerjasama dengan Indonesia, yang khususnya umsu di medan pada kali ini. Saya harap bahawa MOU kami pada kali ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala kami akan melancarkan lagi dan buat kerjasama di antara Thailand dan Indonesia di segi pendidikan. Di segi pendidikan, anak-anak Melayu Islam di Thailand yang merasa suka nak datang ke Indonesia. dan Indonesia-Malaysia, sengah daripada mereka ini mahu melancarkan atau membaikikan bahasa mereka dengan bahasa Indonesia. Dan juga kalau kami datang ke Indonesia ini, lain daripada kita boleh bahasa Tuan Nenek kita lah, ialah bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Kami juga akan dapat maklumat-maklumat atau pengalaman-maklumat di segi ilmu agama dan ilmu lain-lain, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa perkembangan pendidikan di Thailand Selatan? Perkembangan pendidikan di Thailand sekarang ini ialah pendidikan di bahagian agama Islam. Di bagian agama Islam, yang mana yang masa silam, yang mana masa dulu, orang Islam Melayu kita di tempatan yang masih sempit lagi dengan Islam yang luas itu. Tapi sekarang ini, sebab saya dengan Ustaz Muhammad hari ini datang ke Universitas di Medan ini, kita membuka minda luas, visi kita luas lagi. Di segi pendidikan di segi kemajuan teknologi, teknologi baru-baru yang di Universitas ini berpakaian, yang mana di tempat kami ini di Thailand, kalau disebut Thailand, mesti kalau di segi ugama Islam itu masih rendah lagi lah. Guna memwujudkan kerjasama tersebut dalam waktu dekat puluhan mahasiswa FKIP OMSU, direncanakan untuk berangkat ke Satun guna melakukan kakaian internasional di negara gajah putih tersebut. Seful Hadi Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.